Ada pimpinan, pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komis 3 yang sangat saya hormati, Saudara Calon Hakim MK, Profesor Dr. Aidul Pitrisyada Ashari, SHM HUM, yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan dan juga dipertanyakan oleh beberapa teman, termasuk terakhir Pak Mulo Fahri yang soal negarawan. Penjaga konstitusi, the guardian of constitution, ialah menjaga tidak ada satupun undang-undang sebagai anaknya konstitusi yang menjadi maling kundang terhadap ibunya. Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh ada lahir undang-undang yang melawan ibunya, yaitu konstitusi. Kalau ada undang-undang yang melawan ibunya, namanya maling kundang, kira-kira begitu. Hakim MK menjaga itu, menjaga kedaulatan konstitusi itu. Pertanyaan saya kepada calon, sebelum mencalonkan diri, pasti juga sudah membaca begitu banyak, mungkin ratusan ribuan undang-undang. Apakah pernah melihat undang-undang yang sudah ada ini, ada yang tidak taat asas pada konstitusi? Sebelum Profesor Dr. Raedul Patricia Da'ah sehari mencalonkan diri. Dan jikalau ada, apakah dalam kesempatan ke depan mengungkapkan ini, kajiannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Hakim MK itu sembilan. Ada tiga sungai yang mengantarkannya ke lautan MK itu. Ada dari pemerintah, ada dari Mahkamah Agung, ada dari DPR. DPR ini tiga dari kita, yang akan berangkat ke sana. Seandainya Bapak terpilih jadi Hakim MK, apakah masih ingat alur sungai yang pernah dilewati itu? Dan, bisakah Anda menempatkan diri sebagai Hakim yang sangat independen, bukan karena berasal dari sungai yang datang dari DPR, atau dari pemerintah, atau dari Mahkamah Agung. Setiap kali undang-undang diuji di MK, pastilah salah satu para pihak atos yang dimintai pendapat dari DPR RI. Pertanyaan saya, seandainya Bapak jadi Hakim MK, apakah Bapak mendengarkan suara, penjelasan, apa yang disampaikan, nuansa kebatinan ketika membahas undang-undang di DPR ini? Tentu berbeda dua sungai yang tadi, karena dia datangnya dari tempat yang berbeda. Apa jalan pikiran calon Hakim MK terhadap pertanyaan saya ini? Dengan demikian, bayangan saya kekuatan tiga Hakim MK dari DPR itu lebih dalam dia latar belakangnya ketimbang yang enam lagi, karena undang-undang itu datangnya dari tempat sini gitu. Bagaimana pandangan saudara calon jika hal seperti itu saya tanyakan? Terima kasih, pimpinan.